Ini pertanyaan wajib dari semua cowok yang lagi pengen PDKT. Ada macam-macam cewek, jadi kita nggak bisa mendebak ada satu jawaban yang universal buat semuanya. Tapi saya kasih jawaban kode yang bagus ya, bukan kode yang aneh. Nah kode yang bagus adalah si ceweknya akan menunjukkan respon positif ketika kita baik sama dia, ketika kita ajak ngobrol, ketika kita ajak bercanda, kita tunjukin perhatian sama dia, dia akan merespon baik. Merespon baik maksudnya apa? Dia bakalan ngejawab, dia bakal nanya balik, kalau kita lemparkan pujian dia juga akan bilang pujian yang berbeda buat kita gitu. Pokoknya sama-sama kalau gue kasih positif, dia kasih positif. Itu maksudnya responsif. Itu adalah kode yang baik. Misalnya kita ajak jalan, terus dia bilang kayak, kalau dia mau ya, jangan bilang, gue mau, yuk, kapan kita jalan? Langsung dia, langsung nggak pakai aku pikir-pikir dulu ya, gitu. Nggak pakai, aduh nggak tahu nih pengen tapi sibuk nggak tahu kapan. Nah jawaban-jawaban yang dua barusan saya bilang itu kayak jawaban yang agak menggantung, mungkin dia nggak sesuka itu sama kita. Makanya saya bilang kode yang baik bahwa seseorang suka atau tertarik sama kita kalau dia meresponnya positif, atau meresponnya antusias, atau meresponnya cepat. Nah kode-kode yang kurang baik, atau kode-kode yang ambigu, atau malah saya nggak suka nih kalau ngeliat ada kode yang seperti ini adalah kalau dia jual mahal. Kayak saya deketin, saya perhatiin, terus dia cuek, dingin, tapi sesekali dia baik, tapi lebih banyak cueknya, gitu. Terus kalau dia mau diajak ngobrol tapi dia nggak mau mulai topik duluan. Nah itu kayak aneh tuh, diajak ngobrol mau, diajak bicara mau, tapi dia nggak pernah nyari saya, dia nggak pernah mulai duluan, dia nggak pernah becandain saya. Nunggu aja dari saya. Nah itu agak-agak ambigu, jadi kalau saya melihat yang seperti itu, saya cenderung nggak lanjut. Walaupun mungkin dia tertarik, tapi saya males, saya mundur. Mendingan saya cari perempuan lain yang bisa menghargai saya, yang cukup dewasa untuk menunjukkan dia maunya apa. Bukannya kayak main kucing-kucingan kayak gitu. Tapi apakah salah jual mahal? Belum tentu juga. Jadi karena ada masanya untuk main jual mahal. Contohnya apa? Misalnya kita habis ngobrol sehari dua hari di chatting asik, dianya responsif, lalu mungkin di hari ketiga dia agak dingin. Bukan dingin, agak lambat. Tapi cuma sehari itu aja, besoknya aktif lagi. Besoknya bercandaan lagi. Nah itu masih dalam kode yang positif, yang responsif. Tapi kalau dia lebih banyak jual mahal, lebih banyak ngilangnya, lebih banyak cueknya, lebih banyak pasifnya, well itu bukan kode yang positif. Terus tambahan lagi saya bilang, ini ambigu nih. Seringkali kita pikir dia jual mahal. Padahal sebenarnya dia nggak suka. Padahal sebenarnya ilfil, padahal disini geli. Tapi kita pikir, oh jual mahal nih cewek ini. Padahal sebenarnya dia nggak mau. Kitanya yang paksa terus-paksa terus-faksa terus, dan ceweknya juga makin dingin-dingin, cuek-cuek-cuek-cuek. Kita pikir, masih jual mahal nih, harus tembus. Laki-laki suka pikir gitu kan. Tapi realitanya nggak gitu tuh. Ada orang yang kita pikir jual mahal, sebenarnya dia nggak mau. Dia risih. Dia terganggu gitu loh. Dia kesel, dia nggak minat. Itu sebabnya saya bilang tadi, kalau mau ngeliat kode-kode seseorang yang tertarik sama kita, dari mana? Ambil yang sudah valid aja. Jadi orangnya responsif positif, baik, mau memulai duluan, diajak juga mau, dia bisa buka topik, dia meladeni becandaan, dia mau keluarin humor-humor sama kita, dia perhatian sama kita juga. Jadi gitu tuh, apapun yang sifatnya responsif positif, itu kode yang top. Tapi selain itu, yang ngilang-ngilangan, yang cuek, yang dingin, jual mahal yang banyak banget, ribet banget, well, itu mungkin kode yang nggak bagus. So, nggak perlu dilanjutin mungkin kalau yang seperti itu. Kejawab ya.